Hai, aku Mika Tambayong, berperan sebagai Sri di film Sewu Dino. And welcome to MD Interview. Awal mula bergabung dengan proyek Sewu Dino itu, sebenernya aku udah sempet ngobrolin soal proyek ini lama bersama dengan Mas Kimo duluan sebenernya awalnya. Karena aku sempet terlibat satu proyek juga sama Mas Kimo sebelum Sewu Dino. Dan waktu itu aku inget banget beberapa bulan sebelum kita syuting, mungkin sekitar 6 bulanan sebelum kita syuting, Mas Kimo tuh sempet sounding soal satu proyek. Terus beliau bilang, mau gak bergabung sama proyek ini? Itu aku bener-bener belum tahu proyeknya apa, judulnya apa. Pokoknya yang aku tahu itu cuma bekerja sama dengan Mas Kimo dan MD. Dan disitu aku langsung excited mau banget, padahal aku belum tahu proyeknya sebenernya apa. Dan kira-kira 6 bulan kemudian baru akhirnya aku tahu kalau proyeknya adalah Sewu Dino, ceritanya tentang apa, castnya bersama siapa aja gitu. Akhirnya aku tahu berbulan-bulan setelahnya dan aku makin excited lagi. Memang di awal kita workshop, karena skrip dan skenario gak 100% based on thread dan buku, jadi kita lebih banyak membentuk karakternya sendiri based on the script that we have gitu. Jadi thread dan buku tuh hanya sebagai side buat kita, biar kita bisa lebih tahu universe-nya lagi gitu, terutama Sewu Dino, dan ternyata menarik banget gitu. Kalau untuk membentuk karakter Sri sendiri, selain memang karena aku sudah sneak peek dari thread dan dari bukunya, jadi sudah sedikit banyak tahu sih soal karakternya Sri, dan di film aku mencoba untuk menghidupkannya dengan based on script yang kita punya, dengan diskusi dengan Mas Kimo, diskusi dengan acting coach gitu, dan memasukkan karakter aku juga di Sri ini gitu, akhirnya kita berlatih lah untuk beberapa bulan sebelum kita shooting, dan terbentuklah Sri ala aku untuk film Sewu Dino. Sejujurnya ya, kita tuh para pemain, goalnya cuma satu, sebenarnya kita pengen banget ketemu sama simple man. Dari awal kita reading sampai selesai shooting, kita tuh bener-bener kayak itu salah satu debate terbesar di lokasi shooting, kayak siapa yang udah ketemu, siapa yang udah ketemu gitu. Tapi sayangnya, dari satu lokasi itu yang udah pernah ketemu sama simple man, hanya Mas Kimo. Jadi, kita semua agak-agak jealous ya, gitu. Cuman, aku happy banget sih, apalagi thread yang sangat-sangat viral, terus KKN juga yang sangat masterpiece, gitu. Aku excited banget untuk memerankan Sewu Dino yang memang hasil karya dari simple man, gitu. Dengan segala universe-nya, dengan cerita-ceritanya yang luar biasa, gitu. Kita tuh di lokasi sampai dengerin podcast-podcastnya untuk cerita-cerita yang setelahnya, gitu. Jadi, gak cuman Sewu Dino aja, saking kita bener-bener penasaran, excited, pengen tahu apa yang terjadi sama karakter-karakter ini, gitu. Di setelah-setelahnya. Kalau di direct sama Mas Kimo, ini kebetulan udah proyek kedua aku bersama dengan beliau. And it was always amazing. Selalu menyenangkan bekerja sama dengan Mas Kimo. Selalu menyenangkan dan menyehatkan, karena waktu shooting kami tuh gak pernah melebihi batas kemampuan kita ya sebagai aktor. Terus timnya tuh selalu orang-orang yang sangat-sangat kompeten, orang yang menyenangkan, very respectful, gitu. Jadi, experience aku bekerja sama dengan Mas Kimo selalu sangat-sangat menyenangkan. Termasuk di Sewu Dino. Yang pertama mungkin karena cerita ini sebenarnya basically, walaupun di film gak 100% sama dengan thread-nya, tapi karena thread-nya sudah dikenal sama banyak orang, jadi aku rasa itu menjadi daya tarik kami juga sih, gitu. Jadi, orang-orang mungkin sudah punya bayangannya masing-masing tentang karakter Sri, tentang karakter Erna, karakter Bah Karsol, gitu. Jadi, mungkin ini bisa menjadikan imajinasi para pembaca tuh menjadi nyata, gitu, dilihat secara live action. Jadi, aku rasa itu salah satu daya tarik film kita. Terus, ya mungkin karena udah banyak dikenal sama orang-orang lewat thread-nya, dengan karya-karya simpleman juga. Mungkin itu yang membuat orang-orang juga jadi lebih tertarik untuk menonton film kita. Dan pastinya berbeda karena ceritanya, kalau aku sih, aku tidak terlalu familiar ya dengan cerita-cerita tentang, yang santet, apalagi santet Sewodino, gitu, yang ternyata memang beneran ada, gitu, setelah kita tanya-tanya, gitu. Menurut aku ini sesuatu kisah yang Indonesia banget, tapi pasti orang, ada satu-dua yang mungkin pernah mengalami, atau familiar tentang hal yang kita alami di film Sewodino, gitu. Jadi, itu sih kayaknya walaupun ceritanya mungkin terdengar terlalu mistis, tapi ternyata memang beneran ada yang pernah mengalami. Waduh, kayaknya memiliki dendam tuh bikin jadi penyakit ya, kalau menurutku, apalagi dari film ini. Film ini tuh apa ya, seperti potret nyata soal balas dendam, gitu. Jadi, pas kita udah involved dari film ini, mungkin gak cuma kita sebagai kesan kru di film ini ya, tapi mungkin orang-orang yang nonton juga akhirnya tahu, oh begini efek dendam, gitu. Jadi, kembali lagi ke kita, apakah kita mau balas dendam atau tidak, gitu. Kalau aku, kayaknya tidak deh. Aku gak tahu ya, kalau aku ada di posisi Sri, apa yang akan aku lakukan, gitu. Karena kayaknya tantangan dia tuh berat banget, gitu. Cuman, I would do anything for the people that I love, sih. Cuman, semoga aku tidak pernah ada di posisinya Sri, karena sangat-sangat berat, dan aku gak tahu aku bakal bereaksi seperti apa, gitu. Cuman, basically, apalagi kayak Sri ke bapaknya, gitu. I would do the same thing, sih, ke ayahku, gitu. Aku juga sangat-sangat polos, seperti Sri. Apa ya, persamaan kami ya, mungkin kita berdua sama-sama determined, cukup determined. Dan, ya, itu sih, kembali ke poin yang tadi, akan melakukan apapun untuk orang yang kita cinta, gitu. Jadi, kayaknya itu salah satu motivasi terbesar aku juga, yang aku masukkan ke Sri, gitu. Karena, ya, itu sama-sama kita akan rela melakukan apa aja untuk orang-orang yang kita cinta, terutama orang tua. Sebenarnya aku terinspirasi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, banyak sekali, gitu. Kayak efek dari, efek dari bales dendam, terus melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita untuk orang-orang yang kita cinta. Terus, melakukan apapun untuk keluarga, gitu. Karena, dari film Sewodino, selain memang ini tentang film mistis, walaupun di film horror, gitu. Tapi, banyak elemen-elemen yang sebenarnya menjadi dasar karakter-karakter ini melakukan apa yang mereka lakukan, gitu. Kayak tentang keluarga, tentang cinta, pengorbanan, gitu. Dan, itu banyak banget aku belajarin dari film Sewodino, sih, sebenarnya. Karena, buat kita melakukan beberapa scene-scene yang mungkin di luar nalar tersebut, kita kan perlu motivasi, gitu ya. Dan, motivasi-motivasi tersebut, tuh, muncul dari rasa-rasa itu, gitu. Cinta, keluarga, pengorbanan, gitu. Adegannya, tuh, sebenarnya cuma menyelamatkan Della, kayak... Itu, juga cukup emosional, sih, gitu. Adegan-adegan di sequence-sequence tersebut, gitu. Kalau disuruh peragain, agak susah, ya. Tapi, pokoknya, dialognya cuma, Della, ayo, Della, ayo, ayo, ayo. Ayo, kita, cepat kita pulang. Udah mau, matahari udah mau terbenam. Aku lupa terbenam, terbit. Pokoknya, antara terbenam sama terbit. Tapi, kesannya, terbit, ya. Ayo, Della, matahari, matahari, always mau terbit. Kayaknya gitu, lah, ya. Aku udah lupa, ya. Mohon maaf banget, udah agak lupa. Udah agak lama, ya, sih. Cuman, pokoknya, di momen itu, itu semua elemen-elemen dalam tubuhku, tuh, akan berteriak, ya. Jadi, capek secara fisik, emosional, gitu. Cuman, itu salah satu yang paling berkesan buat aku. Pertama, bahasa. Udah pasti. Karena aku gak bisa sama sekali berbahasa Jawa. Dulu, di sebelum kita masuk ke proyek Seudino ini, aku not even tahu kosa-kata-kosa-kata dalam bahasa Jawa. Apalagi kita Jawa Timur, ya. Jadi, agak lebih gak familiar lagi buat aku, gitu. Dan kita butuh waktu sebulan lebih hanya untuk belajar kosa-kata-kosa katanya, satu per satu, dibelajarin. Baru kita masuk ke aksen, baru kita masuk ke skrip. Jadi, elemen bahasa buat aku paling challenging, paling susah. Dan experience baru banget buat aku. Itu sih yang paling aku inget. Terus, kedua, lokasi syuting yang wow, literally panas dan badai. Dan semuanya-semuanya aku lewatin di Seudino ini. Aku belum pernah ke beberapa lokasi-lokasinya. Jadi, menjadi pengalaman yang luar biasa buat aku. Terus, ini kayaknya satu-satunya produksi yang aku gak ada libur sama sekali. Jadi, gak ada satu haripun yang gak ada scene aku ya di produksi ini. Jadi, aku gak bisa lupa juga tuh. Cuman, di sisi lain, ini produksi yang sangat-sangat menyenangkan. Ini film horror, tapi syutingnya fun, seru, jamnya sehat banget. Jadi, terima kasih Mas Kimo, terima kasih Tim. Terima kasih MD juga yang udah memberikan kami lingkungan kerja yang sangat nyaman. Dan sepertinya udah aku dipanggil Belle masuk kelas. Jadi, aku masuk kelas dulu. Kayak gitu, pokoknya intinya nih, Seudino ini seru banget sih. Capek, melelahkan, tapi fun. Dan aku rasa bukan cuma aku aja, tapi semua cast and crew sangat-sangat enjoy syuting Seudino. Oke semuanya, jangan lupa untuk nonton film kami, Seudino. Hanya di Bioskop Kesayangan Kita Semua. Aku sebab ono perkorong. Aku sebab ono perkorong. Aku sebab ono perkorong. Aku sebab ono perkorong. Dan help. Karek liwa!